Intro Hai Molovers Imam Mahdi sebenarnya adalah sebuah nama gelar sebagaimana halnya dengan gelar Khalifah seperti Amirul Muminin, Asyadik dan sebagainya Imam Mahdi dapat diartikan secara bebas yang bermakna pemimpin yang telah diberi petunjuk sebab Imam Mahdi asal dari bahasa Arab kata Imam berarti pemimpin sedangkan Mahdi berarti orang yang mendapatkan petunjuk nama sebenarnya seperti yang disebutkan di dalam hadis Imam Mahdi bernama Muhammad seperti nama Nabi Muhammad nama ayahnya pun sama seperti nama ayahnya yaitu Abdullah jadi nama aslinya adalah Muhammad bin Abdullah ciri-ciri Imam Mahdi dalam sebuah hadis dikatakan berasal dari umat Muhammad yang memiliki kening lebar berhidung panjang dan mancung dan umur kekualifannya berumur 7 tahun dan ia masih keturunan dari anak cucu Muhammad kemunculan Imam Mahdi akan didahului oleh beberapa tanda-tanda sebagaimana yang setelah sebutkan di dalam beberapa hadis yang pertama Al-Mahdi akan muncul ketika banyak perselisihan antara manusia dan banyaknya gempa kedua, Baitullah akan diserang oleh suatu pasukan tetapi bagian tengah pasukan tersebut akan ditelan bumi disitulah Al-Mahdi akan datang dan yang ketiga adalah Al-Mahdi akan dibayar diantara makam Ibrahim dan sudut Ka'bah dalam video kali ini akan dijelaskan ternyata dalam berbagai agama memiliki banyak persepsi tentang kemunculan Al-Mahdi di akhir zaman diantaranya agama Buddha, Hindu, Yahudi, dan Kristen semua di meyakini adanya Imam Mahdi bagi mereka bahkan namanya pun sama yakni Muhammad bin Abdullah berikut kami ulas tentang persamaan Al-Mahdi dalam seluruh agama di dunia Dalam keyakinan agama Hindu, Imam Mahdi disebut dengan Kelki Avatar, ramalan tentang kemunculan Kelki Avatar yang sering disebut sebagai Avatara ke-10 dari Sri Wisnu Kelki Avatar diramalkan akan muncul pada akhir zaman Kali Yuga yang akan mengawali pergantian memasuki zaman baru yaitu zaman Satya Yuga dalam kitab-kitab kaum Hindu nama ayah Kelki Avatar adalah Wisnu Bagot sementara ibunya bernama Sumani jika kita memeriksa makna nama-nama ini kita akan mendapatkan kesimpulan yang sangat menarik nama Wisnu Bagot berasal dari kata Wisnu dan Bagot Wisnu berarti Tuhan sedangkan Bagot berarti hamba jadi Wisnu Bagot artinya hamba Tuhan atau hamba Allah dalam bahasa Arab maka artinya adalah Abdullah sama seperti nama Muhammad bin Abdullah dalam agama Islam begitu juga dengan nama ibu Kelki Avatar yang bernama Sumani yang artinya kedamaian dan ketenangan dalam bahasa Arab kita dapati nama itu adalah Amina sama seperti ibu dari Nabi Muhammad adalah Siti Amina sehingga Imam Mahdi yang akan datang dalam keyakinan agama Hindu adalah Kelki Avatar yang sama satu orang namanya Muhammad bin Abdullah kedua, Agama Buddha dalam agama Buddha Imam Mahdi yang dikenal bernama Maitreya atau Maitreya Maitreya asal dari bahasa Sansakerta atau Maitreya asal dari bahasa Pali semuanya berarti yang memiliki sifat kasih sayang belas kasih sayang, baik ataupun murah hati dapat juga bermakna kepada seseorang yang pemurang dan mesra penuh kasih sayang perkataan bahasa Arab yang membawa makna yang sama adalah Rahmat kata Rahmat di dalam Al-Quran berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW di dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 117 yang berbunyi dan tidak adalah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi Rahmat bagi sekalian alam perkataan Muhammad dapat diajak menjadi Muhammad dalam bahasa Pali atau Muhammad dalam bahasa Sansakerta maho bahasa Pali dan maha bahasa Sansakerta berarti sangat baik atau termansur sedangkan akhiran meta berarti belas kasih atau Rahmat dengan demikian keseluruhan arti dari rangkaian kata Muhammad atau Muhammad adalah Rahmat yang agung atau Rahmat yang termansur ketiga agama Yahudi sebagi kaum yang mengaku mengikut Nabi Musa mereka juga sedang menunggu kedatangan seorang juru penyelamat dalam kitab-kitab suci mereka seperti kitab Nabi Daniel kitab Haja dan kitab Syafania kitab Nabi Isyaia dan kitab Zabor Nabi Dawud telah disebuatkan realita ini bahkan dalam Nabud Ha'ilad Wahyu kecil terdapat banyak penjelasan tentang masa kemunculan Rasulullah SAW peristiwa tentang masa Bis'ah tanda-tanda akhir zaman raj'ah dan karakteristik Imam Mahdi AS jika kita cermati seluruh kitab suci agama Yahudi dalam hal ini akan kita dapati bahwa juru penyelamat yang akan muncul penyelamatan umat ini adalah tiga figur besar sejarah kemanusiaan mereka adalah Nabi Isa, Nabi Muhammad, dan Imam Mahdi meskipun demikian mereka bukannya beriman kepada mereka malah mereka menentang ketiga juru penyelamat tersebut mereka pun bisa menyelamatkan diri dari Nabi Isa dan Muhammad akan tetapi akhir masa kehidupan mereka berada di tangan Imam Mahdi dalam beberapa hadis disebutkan bahwa sebagian kelompok Yahudi akan mengikuti Dajjal ketika Imam Mahdi dan Nabi Isa muncul dan ketika Dajjal berhasil dibunuh mereka pun akan dibasni seluruhnya Agama Kristen dalam agama Kristen terdapat kabar gembira yang lebih jelas berkenalan dengan juru selamat di akhir zaman dibandingkan dengan kitab-kitab suci sebelumnya hal itu telah disebabkan oleh dua hal yang pertama kedekatan masa kemunculan Nabi Isa dengan masa kemunculan Imam Mahdi alai salam secara global hal itu dikarenakan seperti telah kita ketahui bersama Nabi Isa adalah Nabi terakhir dari sekian silsilah ke Nabi yang sebelum diutus Nabi Muhammad yang kedua terdapatnya tarif dan perbuahan yang relatif lebih sedikit terhadap kitab-kitab suci agama ini dibandingkan tarif yang terjadi terhadap kitab suci agama Yahudi kita dapat menemukan kabar gembira itu dalam kitab suci pokok mereka yaitu Injil Matius, Lukas, Markundus, dan Yohanes dalam menjimbar nabas pun meskipun kitab ini tidak begitu dipercaya oleh para ulama Kristen juga terdapat kabar gembira yang dapat kita renungkan bersama kesimpulan yang kita dapat adalah Imam Mahdi adalah satu orang yang sama namanya Muhammadin Abdullah baik kita Yahudi, Kristen, Buddha, maupun Hindu Wallahu'alam bisawab selamat menikmati